Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya Kita kembali mengudara di kawasan Kaika Mandalika Untuk melihat kondisi terkini Baik infrastruktur maupun persiapan sirkuit Mandalika Untuk menyambut balapan kurang lebih 2 bulan lagi Kita akan menyelenggarakan ajang balapan World Superbike Atau WSBK di Maret 2023 ini Ya buat teman-teman yang berbicapung Saya ucapkan selamat datang dan buat kalian semua Yang sudah mengklik video ini sehat selalu ya Semoga saja kita semua dipermudahkan Segera urusan serta dilimpahkan rezekinya Amin Baik di sore hari ini kita awali video kita di zona timur ya Untuk melihat dari capaian sejauh ini Dimana di parkir timur atau jalan rigid beton Yang menuju ke gate 2 Yang berada di sisi timur ini Sudah menunjukkan kebajaan yang cukup signifikan Walaupun ada beberapa bagian yang masih dikerjakan Seperti penyambungan untuk sistem drainase Samping sisi kiri Maupun di bagian kanan Seperti yang kita perhatikan bersama-sama disini ya Jadi alat-alat berat masih melakukan pengangkatan Untuk box cool bird Yang ditaruh di bagian sistem drainase Yang berada di pinggir rigid beton ini sendiri Ya kita akan melihat juga Kondisi sirkuit Mandalika maupun pengerjaan Di jalan mobilisasi dari jalan bypass Atau di depan jalan provinsi menuju ke sirkuit Mandalika Juga sudah mulai terlihat aktivitas pengerjaan Lanjutan disana ya Untuk pengoneksian di bagian drainase Maupun penghamparan LPA Yang sedang dikerjakan di bagian sisi kanan ya Nanti kita akan melihat juga Kondisi di bagian observation deck Maupun di bagian area parkir zona barat Maupun zona timur Dan keindahan sirkuit Mandalika tentu Ya kabar baik untuk dunia balap motor Indonesia Karena kejurnas motorsport akan hidup kembali Pada tahun 2023 ini Ya disebut hidup kembali Karena kejurnas motorsport bisa dibilang mati suri Semenjak terakhir digelar pada tahun 2018 silam Hingga akhirnya pihak ikatan motor Indonesia atau IMI Mengumumkan niat mereka untuk kembali Mencoba menggelar kejurnas motorsport ini Yang tidak tanggung-tanggung ya Pihak IMI ingin menggelar kejurnas motorsport Sebagai supporting race World Superbike Mandalika 2023 di Maret mendatang Ada tiga seri Yang pertama di Mandalika ya Ucap Pak Edi Saputra Dari Ikatan Motor Indonesia Pusat Ya ada slot kosong Dua kali empat lima menit deh Yang awalnya dipersiapkan untuk Ashetland Cup Atau ATC di World Superbike 2023 Itu akan kami pakai untuk kejurnas saja Imbuhnya Ya itu ronda pertama nanti Edi mengatakan pihaknya hanya akan menggelar Kelas 250 CC Wah mantap ini teman-teman ya Keputusan tersebut diambil karena kelas 250 CC Dianggap memiliki populasi terbanyak Dan paling mungkin kan ya untuk digelar terlebih dahulu Ya gengsinya kan paling tinggi Dan semua tim pasti siap ya Nanti kita rencanakan tiga putaran setahun Dua ronda setelahnya lebih rame Kelasnya tambah Pak Haji tersebut ya Ya nantinya selain sport 250 CC Ada juga sport 120 ya Super sport 600 Kalau memungkinkan ada kelas Underbound ya Ujarnya Ya sementara dua ronda setelah akan digelar Di luar jadwal World Superbike Serkuit Mandalika 2003 Untuk lokasi sendiri bisa kembali di Serkuit Mandalika Atau di Serkuit Sentul Bogor Seperti itu teman-teman Luar biasa ya Jadi kabar baik buat pencinta Motor sport di Indonesia teman-teman Ya ini masih percobaan ya Semoga saja lancar Supaya balap motor bergairah lagi Tutup Pak Haji tersebut Oke disini kita lanjut untuk melihat kondisi di bangunan observasi deck yang berada disini ya Pengerjaan saat ini masih terus berlangsung untuk persiapan menyambut dari balapan WSBK maupun MotoGP di tahun 2003 ini Pengerjaan masih penuntasan di area lantai pertama untuk lantai kedua yang ada disini ya Seperti yang kita perhatikan Untuk penambahan aksesoris dan lain-lain supaya terlihat lebih mantap Nantinya untuk 3 bangunan observasi deck yang berada di Bukit 360 ini teman-teman Baik dan disini kita beralih ke zona tengah untuk melihat aktivitas atau pencapaian terkini yang bisa kita bagikan buat teman-teman semuanya Ya untuk rampungnya pembangunan sirkuit Mandalika membuat banyak pihak menginginkan balap motor sport nasional juga akan dibawa ke sini teman-teman ya Melihat fakta bahwa sirkuit Mandalika memiliki homologasi AFIM grade A untuk balap motor dan kriteristik yang lebih lazim ditemukan di sirkuit sirkuit internasional Ya sehingga diharapkan yang memberikan pengalaman dan skill yang lebih relevan ketika para pembalap Indonesia bertarung di kanca balap internasional Luar biasa ya Oke jadi seperti yang kita perhatikan disini bersama-sama untuk zona tengah ini masih terus dilakukan pemasangan pumping maupun pengerjaan lanjutan di bagian sistem drenase Gitu juga untuk hasilnya bisa kita lihat bersama-sama ya di bagian samping kiri jalan di bagian tengah ini sudah terlihat cukup signifikan Gitu juga untuk material-material yang akan digunakan untuk penambahan jika diperlukan tentunya ya Saat ini untuk area tribun sendiri bisa menampung cukup banyak penonton ya Jadi di WSBK ini kita rencana kita targetkan yaitu seratusan ribu lebih ya Mudah-mudahan saja bisa tercapai tentunya untuk penonton di sirkuit Mandalika Ya terkait masalah tiket ya kita sudah bagikan bagaimana kah atau di aplikasi manakah bisa kita beli secara online kita sudah bagikan di video kita sebelumnya Ya jadi disini untuk pengerjaan di tinggungan ke 13 menuju ke 14 ya Di sistem drenase sudah terlihat ya aktivitas pemasangan pagi sting tadi siang Dan saat ini tinggal dilakukan untuk dilakukan pengecoran saja Baik disini kita sudah berada di tinggungan ke 17 menuju ke trek lurus Kita akan lihat di bagian belakang VIP Village ya Aktivitas pengerjaan atau capaian yang sudah didapatkan Maupun untuk pengerjaan di sisi timur nanti kita akan kembali melihat di jalan mobilisasi ya Dari jalan provinsi menuju ke pintu gate 2 atau di jalur timur tersebut Ya untuk sirkuit Mandalika terus berbenah ya Dan kita tentunya selalu mendoakan semoga aktivitas pengerjaan yang ada disini ya Untuk penataan persiapan penyambutan yang akan kita lakukan disini ya Untuk menyambut dari balapan WSBK dan MotoGP berjalan dengan sukses Untuk itu tetap simak video ini kita akan terus mengudara Dan terus memberikan informasi kepada teman-teman semuanya terkait apa saja yang dikerjakan Maupun informasi-informasi terbaru tentang progres apa saja yang akan diadakan Atau even apa saja di sirkuit Mandalika ini Untuk itu saya Johnny Ahmad mengucapkan mater tampiasi ya Tetap simak video ini tetap stay tune Tentunya kita akan terus terbang dan terus mengudara untuk teman-teman semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!